Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan bahwa Presiden Jokowi Dodo sempat berupaya ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Hal itu terungkap saat Hasto menjadi narasumber dalam diskusi bedah buku di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada selasa 2 April 2024. Menurut Hasto, kejadian tersebut dilakukan Jokowi jauh sebelum pemilu 2024 berlangsung. Hasto menyatakan, Jokowi memiliki rencana mengambil alih partai Golkar dan PDIP antara 5 hingga 6 bulan sebelum pemilu. Hasto menegaskan dalam kabinet Jokowi ada Menteri Powerful dan Menteri Super Powerful. Namun yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambil alih kursi Ketua Umum PDIP adalah Menteri Powerful. Menurut Hasto, Menteri Jokowi tersebut ditugaskan untuk bertemu mantan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara Rias Rasye untuk membujuk Megawati agar menyerahkan kursi Ketua Umum PDIP kepada Jokowi. Hasto menjelaskan, upaya Jokowi tersebut adalah untuk mengamankan kendaraan politiknya dalam 21 tahun ke depan. Menurut Hasto, upaya-upaya yang dilakukan Jokowi perlu diwaspadai semua pihak tak hanya PDIP saja. Ia menilai upaya itu juga untuk mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya saat ini. Melihat upaya tersebut, Hasto menjadi teringat akan sosok Presiden ke-2 RI Soeharto yang juga dinilai ingin mempertahankan kekuasaannya. Meski demikian, hingga kini belum ada komentar lebih lanjut dari stafsus Presiden Ari Dwi Payana terkait hal ini. Jadi di dalam rapat tersebut, kami sampaikan yang pertama bahwa DPP-PDI Perjuangan setelah mengadakan konsolidasi dengan seluruh jajaran DPD dan DPC, kami ya tentu saja meskipun ditinjau dari target kursi DPR RI, perolehan berdasarkan perkiraan sementara adalah sekitar 110 kursi DPR RI, namun kami mengucapkan syukur bahwa setidaknya di tengah gempuran yang sangat dasar sebagai ujian sejarah PDI Perjuangan, dan kami tetap dapat mempertahankan posisi sebagai pemenang pemilu tiga kali berturut-turut. Dan itu tidaklah mudah di tengah-tengah persoalan supremasi hukum yang turun ke tingkat nadir, dan kemudian abuse of power yang sayangnya dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo. Sehingga kecurangan yang dimulai dari hulu, dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi, hingga di tingkat proses sampai di hilir, bahkan sekarang pun masih banyak intimidasi yang dilakukan, itu menjadi sisi-sisi gelap demokrasi di Indonesia, yang oleh para pakar termasuk Bapak Yusuf Kala dikatakan sebagai pemilu yang paling brutal dan buruk di dalam sejarah pemilu di Indonesia. Sekarang kita sebagai pemilik republik diketalahkan hanya satu keluarga. Maka pertarungan terukur kita tidak hanya berhenti ketika MK selesai memeriksa saksi, kita semakan perlawanan. Kalau tadi Mas Roy Soria mengatakan bahwa berdasarkan gugatan para pakar IT di Komisi Informasi Pusat, lalu mereka harus membuka bahwa yang namanya C1 Metadata itu harus terbuka bagi publik, demi kedaulatan rakyat di masa depan kita. Kita tidak usah berlama-lama. Kalau besok KPU masih buka, besok jam 11 kita datang ke KPU dengan surat resmi untuk meminta C1 Metadata itu. Nah, itu harus kita minta, datangin. Kalau perlu sampai tidur di sana, di depan ruang KPU. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi sorotan setelah terus-menerus menyerang keluarga Presiden Jokowi Dodok. Pendiri Haidar Alwi Institut atau HAI R. Haidar Alwi menilai serangan-serangan Hasto Kristianto terhadap Presiden Jokowi dapat merugikan PDIP. Penilaian itu disampaikan Haidar Alwi menanggapi pernyataan Hasto mengenai ketidakhadiran Presiden Jokowi di Open House Mekawati. Hasto mengatakan bahwa yang hadir hanya sahabat-sahabat Mekawati yang berkomitmen bagi Indonesia, bukan bagi keluarga. Menurutnya, magnet Presiden Jokowi terhadap elektabilitas PDI Perjuangan lebih kuat dari Mekawati. Dengan kata lain, keberadaan Presiden Jokowi menjadi salah satu alasan terbesar masyarakat memilih PDI Perjuangan. Memang pada pemilu 1999, PDI Perjuangan sebagai partai pendatang baru berhasil menempati posisi pertama perolehan suara terbanyak sebesar 33,75%. Namun pada pemilu 2004 dan 2009, perolehan suara PDI Perjuangan anjok lebih dari setengahnya. Pada pemilu 2004, PDI Perjuangan berada pada posisi 2 dengan perolehan suara 18,53%, kalah dari Partai Golkar di posisi pertama 21,57%. Pada pemilu 2009, PDI Perjuangan semakin terpuruk ke posisi 3 dengan perolehan suara 14,01%. Kalah dari Partai Golkar di posisi 2 dengan 14,45% dan Partai Demokrat di posisi pertama dengan 20,85%. Padahal 2004 dan 2009, Megawati mencalonkan diri sebagai Presiden, alih-alih menang pilpres, suara PDIP malah anjok lebih dari setengahnya dibanding tahun 1999. Barulah pada pemilu 2014 dan 2019, perolehan suara PDI Perjuangan kembali terdongkrak setelah mengusung sosok capres fenomenal yang dikenal dengan nama Jokowi. Mereka tidak hanya memenangkan pemilu legislatif, tetapi juga pemilu presiden sekaligus dua kali berturut-turut. Pada pemilu 2014, PDI Perjuangan untuk kali pertama sejak tahun 1999 kembali menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak mencapai 18,96%. Kesuksesan tersebut berlanjut pada pemilu 2019 dengan perolehan suara naik menjadi 19,33%. Pada pemilu 2024, meskipun masih menjadi partai pemenang pemilu dengan 16,72%, perolehan suara PDI Perjuangan justru berkurang 2,61% atau mengalami penurungan 13,5% dibanding pemilu 2019. Tidak hanya itu, capres-cawapres yang diusung PDI Perjuangan juga kalah telak dari dua pesaing lainnya. Sebelumnya, Hasso Kristianto mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekaroputri tak menggelar open house pada pernyataan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah pada Rabu 10 April 2024. Namun, Hasso menyebut bahwa rumah Megawati terbuka lebar bagi para sahabat yang ingin bersilaturahmi dan menyampaikan ucapan selamat lebaran. Hal itu disampaikan Hasso saat ditanya wartawan soal kemungkinan Presiden Jokowi Dodo akan bersilaturahmi lebaran kekediaman Megawati. Politisi asal Yogyakarta ini menambahkan para tamu yang hadir kekediaman Megawati juga dipastikan yang menaruh komitmen kebangsaan bukan sosok yang mementingkan keluarga. Di sisi lain, Hasso Kristianto juga menjawab Jokowi yang diisulkan akan mengambil alih Ketum PDIP. Hasso mengatakan semestinya Presiden berjanji di hadapan rakyat untuk tidak mengambil alih PDI Perjuangan maupun Golkar. Hasso mengatakan sikap bijak ditunjukkan Presiden Jokowi jika menyampaikan itu di hadapan publik. Ketum yang hadir di sini dari kader maupun negarawan, ada rencana dengan Pak Jokowi untuk Ketum Pemimpinan? Ya ini kan bisa dilihat di sana, itu kan tidak ada open house. Jadi dihadiri oleh sahabat-sahabat ibu yang datang yang juga menunjukkan suatu komitmennya bagi Indonesia bukan bagi keluarga. Ia ingin Presiden menegaskan usai kepemimpinannya tak ada rencana untuk mengambil alih PDIP maupun Golkar. Ada pun Presiden Jokowi sebelumnya menjawab rumor yang diembuskan Sefjen Hasto soal dirinya akan mengambil alih Kursi Ketum PDIP. Jokowi justru bertanya balik bukankah selama ini dirinya diisukan mengambil alih Partai Golkar? Jokowi merasa heran dengan rumor-rumor merebut Kursi Ketua Umum Partai. Dia meminta agar pihak-pihak tersebut tidak memunculkan rumor belakang. Ketua? Bukan Golkar. Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut. Masa semua mau direbutin semua? Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.